What's up school fans, welcome back to Time Out! feeling gue lumayan kuat sih untuk Clippers bisa mengalahkan Utah Jazz dan 9 game winning streaknya Utah Jazz pun terhenti di Staple Center hari ini dan siapa yang nyangka kalau pahlawannya Clippers adalah Patrick Beverly Patrick Beverly tadi 2x 3 point shot di akhir quarter keempat dan juga free throw-nya yang memastikan kemenangannya Clippers hari ini serta 2 menit terakhir, gila men, dia deny Donovan Mitchell menurut gue itu sangat impressive sekali dan itu kenapa dia harus masuk ke all first defensive team nantinya di NBA di akhir season dan Donovan Mitchell pun juga memberikan kredit tadi menurut dia memang tough defense banget dan memang Patrick Beverly adalah salah satu defender terbaik yang ada di NBA dan menurut gue Clippers itu saat Patrick Beverly gak bermain itu memang sangat kehilangan sekali sih sosoknya dia kita tahu dia adalah the bad guy for the Clippers dan itu sosok yang sangat penting sekali untuk sebuah tim yang ingin menjadi juara and of course di quarter keempat tadi Don Rivers memainkan Marcus Morris sebagai center itu menurut gue sangat efektif sekali dan Morris juga kayaknya nembaknya kayak gak ada yang miss ya Marcus man, he has been playing really well apalagi kita tahu juga PG has been missing sometimes sehingga Marcus Morris pedenya wah gila sih 3 point shotnya boleh juga lah dia hari ini seseringan 17 point dan juga 7 rebound Kawhi kembali hari ini bersama PG kemarin gue baca statusnya dulu tuh sebelum gue kasih prediksi katanya memang kemungkinan mereka akan main dan ternyata hari ini Kawhi pun juga 29 point sedangkan PG 15 point dan juga 6 rebound PG pun mengatakan bahwa dia belum 100% nih dia kok gak salah kaki jempolnya ya, ada yang cedera ya itu katanya gak nyaman sekali saat bermain-main ini saat road trip Jess, hari ini menurut gue mereka slow start aja sih pertanyaan ini pahal tadi akhir-akhir Donovan Mitchell juga masih nyobain terus ya untuk bisa membuat tim yang menang tadi 3 pointnya juga gila banget terakhir-terakhir Donovan Mitchell selesai dengan 35 point walaupun dia dijaga ketat sama Patrick Beverly and Mike Conley sudah kembali lagi hari ini dia mencetak 16 point tapi ini untuk pertama kalinya sejak Februari 2015 yaitu Mike Conley tidak mencetak asis sama sekali oke, next kita akan menonton Denver Nuggets yang berhasil mengalahkan Cleveland Cavaliers dengan score 120-103 kalau menurut followers gue yang namanya IC Zach ini 2k ratingsnya Murray, Jamal Murray itu turun katanya jadi 85, so he takes it personal in this game so shout out dulu untuk IC Zach for the information Jamal Murray hari ini 50 point dia hanya miss 4 shot saja 21 dari 25 itu menurut gue sangat unreal sekali dan dia menjadi pemain pertama di NBA yang berhasil mencetak 50 point tanpa free throw dan dalam 5 kuartal terakhirnya Jamal Murray dia sudah mencetak 69 point oh my god, that is so, so crazy dan Murray kelihatannya kita tahu dia kan slow start banget sih disini karena dia terganggu, gak usah dengan elbow injury-nya tapi beberapa game terakhir ini kalau gue liat kayaknya mungkin injury-nya sudah mulai sembuh dia sudah terlihat nyaman sekali di lapangan dan juga kepercayaan dirinya sangat tinggi sekali itu menurut gue kelihatan banget sih dia poin-poinnya sudah mulai naik-naik terus akhir-akhirnya so this is good for the Denver Nuggets apalagi mereka juga season ini belum sesuai ekspektasi kita semua Jamal Murray ada yang bilang dia kasih tahu aja mainnya masih di bubble karena kita tahu waktu di bubble itu juga gila banget mainnya and of course juga banyak yang bilang bahwa Jamal Murray adalah mungkin pemain yang paling random dia kadang-kadang bisa 12 point, 14 point lalu tiba-tiba-tiba 50 point seperti hari ini tapi kalau gue yang melihat analisisnya Denver ini yang paling menarik adalah Nikola Jokic Nikola Jokic hanya triple-double lagi kalau gak salahnya ke 7 season ini dimana dia mencetak 16 point, 12 rebound, dan juga 10 assist nah yang menarik itu saat Jokic itu nembaknya di bawah 20 attempt itu Nuggets itu menangnya lebih banyak 11 kali menang dan 6 kali kalah dan offensive Nuggets menurut gue tuh indah banget dan juga cantik sekali kalau yang orchestrate memang Nikola Jokic dia tuh pasing-pasingnya tadi wah gila men pasingnya bagus-bagus banget dan menurut gue kedepannya ini mungkin Mike Malone bisa fokusin si Jamal Murray ini sebagai scorer karena kita-kita tahu dia memang posisinya adalah point guard tapi dia kayak naturalnya tuh scorer banget sih untuk Jamal Murray ini jadi mungkin bisa jadi playmaker itu banyak ada Kampazo masih, ada Monte Morris serta juga Nikola Jokic bisa sebagai playmaker juga jadi ini menurut gue kalau dia bisa fokusin Jamal Murray sebagai scorer wah Nuggets akan lebih bahaya sih nanti kedepannya so Cavaliers pun juga 9 kali kalah kalau gak salah ini secara beruntung sejak Colin Sexton mengatakan bahwa Cavaliers are back on the map uh did he jinx it? maybe he jinx it so berikutnya ada Philly Philadelphia 76ers berhasil mengalahkan Chicago Bulls dengan score 112-105 Embiid juga hari ini career high dengan 50 poin, 17 rebounds, 5 assist, 4 blocks, dan juga 2 steals the real frontrunner menurut gue untuk MVP ini clearly dia di, wah garis paling depan lah untuk MVP season ini dan kalau gue liat dari Embiid season ini tuh dia mentally beda banget ya dia tuh bener-bener pengen dominasi setiap pertandingan lalu juga yang menurut gue beda banget sama Embiid adalah conditioning conditioningnya dia lebih bagus, dia gak capek, gak ngap banget untuk saat dia hari ini bermain 35 poin dia terakhir pun juga masih bisa nge-block Zach Levine jadi ini adalah perbedaannya kenapa season lalu mungkin Embiid gak bisa konsisten tapi lalu ini bisa konsisten, jadi menurut gue adalah konsisten dan juga kemauannya dia untuk mendominate dan kita tinggal harapkan aja nanti Joel Embiid ini tidak cedera sama sekali karena kita tau juga dia ada cedera injury history jadi gue harapkan dia bisa stay healthy, apalagi U.S. Sixers tahun ini bagus banget, mereka sedang nomor 1 juga di Eastern Conference dengan rekors 20 kali menang, 10 kali kalah Ben Simmons pun hari ini masih belum main dia masih istirahat juga karena cedera tapi ada Tobias Harris hari ini yang 22 poin dan juga 12 rebounds sedangkan dari Bulls tadi Zach Levine juga wah gila main-mainnya bagus banget sih hari ini dengan 30 poin next, ini adalah game yang menurut gue sangat unik sekali gue tadi nonton itu adalah Phoenix Suns menang atas Pelicans dengan skor 132-114 awal kuartal keempat, Suns itu kalah dengan skor 102-191 mereka down by 11 tapi di kuartal keempat, mereka dominated si Pelicans dengan outscoring them 41-12, 12 poin satu kuartal men, ini tahun berapa men, NBA? kita udah lama banget kayak gak denger ada tim yang nyetak cuma 12 poin doang men, satu kuartal itu gila menurut gue dan gila men, they wasted a very good performance by Lonzo Ball Lonzo Ball hari ini 21 poin, 12 assists, and 0 turnovers gila, Lonzo akhirnya jago banget juga sih gue tadi pas liat Lonzo juga, wah bener-bener oke tapi Stan Van Gundy rotasinya nih ya dia tuh rotasinya harus lebih diperhatiin lagi sih dimana tadi Zion main di awal kuartal keempat abis itu dia duduk tuh, dia selalu gitu tuh lalu mau masukin lagi udah telat banget pas timnya udah down lapan aja, dia masih ada di bench si Zion sedangkan kalau gak ada Zion, offenses di pelicans ini lumayan flat sih menurut gue ya dan di kuartal keempat, kita tadi bisa melihat dan juga menikmati greatness dari CP3 dia meroncestrate offense-nya Suns tuh juga enak banget men passing-passingnya ke Cam Johnson, ke Jay Crowder, ke DeAndre Ayton itulah yang menjadi kunci kemenangan tadi bener-bener ball movementnya Phoenix Suns bagus banget di kuartal keempat dan Jay Crowder was on fire in this game dan tadi diselesaikan dengan dagger 3 point shot oleh Chris Ball di depannya Lonzo Ball sampai ngomong, I own this place CP3 klasik banget, kita tau memang dulu dia pernah bermain di New Orleans juga New Orleans Hornets dulu namanya masih dia juga mulainya dari situ kayaknya ya rookie season-nya bener kan ya gue wah kalau gue salah gue gak tau NBA nih ntar karena sih inget gue memang Chris Ball disitu dulu kayaknya sama Monty Williams juga kan disitu ya saat main di New Orleans Hornets kalau ada yang bisa mengingatkan gue jangan lupa untuk tulis di komen section di bawah dan dia hari ini 15 point and of course 19 assist Jay Crowder juga 20 point 6 dari 8 3 point shotnya so for the Pelicans man ini nyesek banget sih kalau pertandingan ini karena they should have won this game easily menurut gue dan next kita akan ngomongin tentang Orlando Magic yang berhasil mengalahkan goal disini Warriors dengan score 124-120 game ini juga tadi seru banget gue juga nonton pertandingan ini dimana sayang banget ya Warriors saya udah ketinggalin double digit terus mereka comeback karena Kelly Oubre Kelly Oubre when he was lead in the third quarter tadi dengan fast breaknya lalu juga dengan slam downnya tapi sayangnya di quarter keempat terakhir itu kena sama cuma Okeki dua kali 3 point shot lalu juga Terence Ross yang menyesuaikan pertandingan dengan 3 point shot juga dan akhirnya Steph terakhir ini sulitnya gak ada Clay dan juga mereka tuh sangat bergantung sekali dengan Steph jadi di last possession itu Magic udah tau bolanya akan kemana karena tadinya sebelum position itu gak salah juga Steph nembak 3 point masuk ya jadi mereka langsung swarm si Steph Steph juga kesusahan terus nyari ruang tembak sehingga dia nembaknya tadi agak maksa dan akhirnya gak masuk tuh bolanya sayang banget padahal tadi gue seneng banget kalau Warriors bisa menang tadi mereka udah comeback tapi sayang aja masih belum menang masih belum beruntung untuk Warriors Fushevich hari ini triple double dengan 30 point 16 rebound dan juga 10 asis serta 0 turnover Evan Fournier juga bagus dengan 28 point dan Steph kiri kesusahan dengan 29 point hari ini Celtics Raptors Milwaukee Memphis juga memenangkan pertandingan cuma gue gak bisa bahas karena gue gak nonton pertandingan-pertandingan tersebut and Doc Rivers hari ini juga di-announce kepilih sebagai Eastern Conference Coach untuk nanti NBA All-Star dia akan menjadi pelatih untuk tim Durant kemarin belatih kayaknya baru bercanda ya kayaknya gue mendingan main golf dapat ngelatih di NBA All-Star dan dia kepilih ternyata dan ini sangat deserve banget kita tau pilihannya kalau gak Nash ya Doc Rivers tapi karena Philly sekarang ini nomor 1 di Eastern Conference dengan rekor 20 kali menang dan 10 kali kalah dia sangat pantas dan juga sangat layak sekali untuk menjadi pelatihnya Eastern Conference next kita akan ngebahas tentang Isaiah Thomas get my men back in the NBA please men kita semua kangen gak sih nonton Isaiah Thomas gue tuh masih inget banget yang dia abis sisternya meninggal itu terus dia bermain untuk Boston Celtics bener-bener man he put everything out on the floor man gue kangen banget sih ngeliat mentality itu dari Isaiah Thomas dia tuh dulu gue ngefans loh saat dia di Celtics itu gue ngefans banget sama Isaiah Thomas dan dia kemarin nih akhirnya bisa kembali lagi dia bilang katanya satu tahun full gak bertanding dia bermain untuk USA Basketball dia mencetak 19 poin 5 dari 9 3 point shotnya dia dari awal udah agresif banget dia langsung nembak 3 point shot karena dia bilang dia rusty banget dan memang itu terlihat banget dengan turnovernya dia 6 turnover di pertanyaan ini dia bilang dia rusty banget dia udah lama gak tanding itu kenapa dia awal-awal langsung coba untuk menembak agar dia dapet ritminya di pertanyaan ini dan gue harapkan sih ada tim nantinya yang membutuhkan ataupun juga mau memberikan opportunity kepada Isaiah Thomas he's a great guy he's a team player juga jadi gue harapkan sih dia kayaknya udah 100% juga healed gitu tau dia main ada masalah dengan pinggangnya dan gue harapkan sih bener deh Isaiah Thomas bisa kembali lagi ke NBA yang bagian setuju dengan itu bisa langsung like dulu videonya oke di pertanyaan ini pun ada Joe Johnson juga Joe Johnson juga hampir triple double Joe Johnson gue gak tau nih apakah dia masih ada niat untuk kembali ke NBA atau tidak Joe Johnson 11 poin 9 rebound dan juga 6 asis USA berhasil mengalahkan Bahamas dengan skor 93-77 sekarang kita masuk ke prediksi great day 3-0 hari ini wah happy banget gue Boston bener Suns bener lalu juga Clippers bener gue hampir tadi wah gue tadi agak pesimis tentang Suns tapi untungnya mereka berhasil comeback di quarter keempat dan besok ada 5 pertandingan dan gue akan memilih 3 besok ini pertama gue akan memilih Lakers sorry Lakers fans gue harus memilih Lakers besok mereka kayaknya akan bounce back setelah di kalahkan sama Brooklyn Nets kemarin ini gue harapkan besok KCP ataupun juga Kuzma akan bagus dan juga serta Alex Caruso mereka besok akan menghadapi Miami Miami kayaknya ini baru saja memenangkan pertandingan mereka lawan Sacramento Kings tapi feeling gue gak tau kenapa besok kayaknya Lakers akan menang lalu ada Golden State Warriors besok kayaknya akan bounce back juga melawan Charlotte Hornets Hornets udah lama gak gak bermain jadi gue harapkan besok Warriors bisa menangkan pertandingan ini dengan skor minus 2 setengah ini untuk Warriors besok Steph kiri pastinya pulang ke kampung halamannya yaitu Charlotte jadi gue harapkan juga Steph mungkin besok akan drop 40 points in his hometown against Lamello Ball akan seru tuh kayak mashup ya ditunggu banget besok gue harus nonton game ini sih dan mungkin terakhir gue memilih Portland minus 3 setengah melawan Washington kita tau Portland on fire banget dan Demi Miller mungkin marah besok mungkin 50 point kalau dia kemarin kita baru tau kan dia disnap untuk all star starter so kita gak tau bisa aja kalau ada hal-hal ini baru terjadi biasanya Demi bisa mengamuk sih gue harapkan bisa 40 atau 50 point besok melawan Washington Wizards kita tau Wizards juga lagi bagus banget ya 3 game winning streak but I don't think they can beat the Portland terlebih besoknya saatnya Washington main jelek besok ya lalu nanti kita akan masuk ke top shoes yang pertama ada Tobias Harris wah ini sepatunya mantep banget sih gue suka banget ini Kowisek Shira ini katanya player eksklusif aja wah warnanya sih mantep banget sih ungu dan hijau gue suka banget asli suka habis lalu yang terakhir ada Anthony Edwards ini cocok banget sih dengan sepatunya hari ini temanya Dame 7 Day of the Dead Day of the Dead karena hari ini memang dia ngedangnya gila banget kita akan lihat di top place dan ngomongin top place kita akan masuk ke top place sekarang ini pertama ada J. Michael Green yang dunking on Jared Allen wah gila nih pahal lawannya one of the top shot blockers in the NBA lalu next ada Wendell Carter Jr. with the block and then on Embiid lalu juga dia oper boleh ke Zek Lepin finish it with the dunk lalu Nicola Fusjevic man with the mean left handed dunk on Draymond Green and also Kelly Oubre dan terakhir dunk of the year Anthony Edwards on Juta Watan HP gila ini sih terbang loh menurut gue sih dia saat melakukan slam dunk ini jelas gue udah mulai promosiin agar dia bisa masuk ke slam dunk kontes semoga nantinya dia bisa kepilih so itu dari top place terakhir player of the day gue bingung banget milihnya tadi antara Joel Embiid dan juga Jamal Murray tapi gue rasa kayaknya harus Joel Embiid sih yang mendapatkan player of the day hari ini karena dia stuff the stat sheet hari ini dengan 50 poin 17 rebound 5 assist dan 4 block dan 2 steals yang menjadi pembeda untuk gue memilih dia sebagai player of the day menurut gue statsnya lebih bagus kalau menurut kalian lebih bagus statsnya Joel Embiid atau Jamal Murray kalian boleh tulis aja di komen section di bawah so timeout geng itu saja untuk timeoutnya hari ini thank you so much for tuning in hopefully you guys enjoy today's episode ditunggu semua nanti untuk komen-komennya serta jangan lupa untuk kasih like video ini so thank you so much for tuning in and I'll see you guys tomorrow peace